Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan kuliah web GIS berikut adalah tutorial pertama bagaimana mempersiapkan perangkat lunak perangkat lunak yang dibutuhkan adalah Apache Tongket kemudian Windows Apache PostgreSQL ya, WAPP dari Bitnami kemudian kita perlu juga The Beaver untuk melakukan pengelolaan basis data di PostgreSQL kemudian GeoServer GeoServer kita bisa gunakan versi stabil kemudian MapStore, MapStore 2, dan Engroup perangkat-perangkat lunak tersebut sudah dipersiapkan di Teams sehingga Anda dapat langsung mengunduh dan melakukan proses instalasi yang perlu menjadi perhatian adalah versi versi Tomcat, ada versi terakhir versi 10, 9, dan 8 kita gunakan versi 8 kita gunakan versi 8 ya, yang sudah saya pribadi coba dan berfungsi dan berfungsi kemudian WAPP ini web servernya adalah Apache ya apa bedanya Apache dengan Apache Tongket Apache Tongket ini adalah web server berbasis Java dengan menggunakan Apache Tongket kita mampu menginstall perangkat lunak java lainnya di dalam seperti GeoServer kemudian MapStore 2 keunggulannya apa? kalau misalnya kita install GeoServer sendiri ya maka dia akan membutuhkan port tersendiri MapStore juga akan membutuhkan port tersendiri biasanya GeoServer port defaultnya adalah 8080 MapStore juga 8080 sehingga kalau kita tidak install Apache Tongket maka kita perlu melakukan modifikasi konfigurasi misalnya Apache Tongket 8080 sendiri ya kemudian GeoServer 8081 MapStore 8082 ini akan membuat repot sehingga kita akan gunakan web servernya yang berbasis yang berbasis adalah Apache kalau defaultnya disini entah mengapa tidak bisa diakses ya kemudian ngrove ini diperlukan untuk men-forward service yang kita buat di localhost sehingga dapat diakses oleh publik kita mulai dengan proses instalasi WAPP ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih